Hai Yolo semuanya apa kabar kembali lagi bersama saya Alfian di game dinasti warrior 8 ogega seperti biasa di video kali ini aku akan menunjukkan tutorial cara untuk mendapatkan senjata bintang 5 dari karakter di salah satu kerajaan suya tapi sebelum kita masuk ke permainan aku mengucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini guys jangan lupa juga dibantu untuk like comment dan subscribe serta jangan lupa untuk tonton videonya sampai habis Oke guys kita udah memasuki pemilihan battle ya untuk kerajaan disini kita pilih sugas lalu untuk battle nya kalian pilih di eh sebentar ya Nenjong ini dia pacification of Nenjong guys oke lalu untuk difficult nya jangan lupa pilih hard ya disini kita pilih kerajaan su jadi untuk karakter kali ini yang aku pakai yaitu kuanping guys nah ini dia salah satu dari putra guanyu ya jadi sini aku prepare dulu untuk senjatanya dia menggunakan pedang guys round blade ke untuk senjata kedua seperti biasa aku aku pilih senjatanya siapa lubuk guys ini dia ice untuk skill disini aku pakai yang pasti tech bus ya lalu akurasi victory cry dan yang terakhir Havoc untuk animal sendiri seperti biasa aku pilih red hair dan kita masuk di pertempuran Oke guys kita udah memasuki pemilihan battle ya jadi disini aku mau jelasin dulu untuk mendapatkan senjata guanping ini cukup mudah ya dalam waktu lima menit kalian harus mengalahkan Yan Feng ya kita cek dulu posisi Yan Feng ini ada dimana guys Oh ini dia ya di sebelah barat petai Oke langsung kita menuju ke lokasinya Yan Feng tapi untuk awal-awal disini kita kalahkan beberapa general yang ada di depan ini ya kita kalahkan King dosi ini guys jadi di battle ini kita berhadapan dengan Menghuo ya ha 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 did you really think we wouldn't be prepared for you kita berhasil mengalahkan Menghuo guys selanjutnya kita kalahkan ada tuan juga ya ada dua jentral disini guys oke nice oke jadi disini kita gak bisa menggunakan kuda kita guys oke kita berhadapan dengan Shini selamat menikmati oke udah ragu sekarang guys kita cari obat dulu ya oke disini kita harus hati-hati ya guys oke kita langsung menuju ke lokasinya siapa win yang aja ya oh yanfeng sorry sorry oke juggernaut sudah ready guys kita skip aja disini house oke aku cari aman dulu ya kira-kira kira-kira guys oke guys aku coba kalahkan beberapa musuh ya siapa tahu ada drop disini Oke ini dia ya Wuhh ada bakbo guys, lumayan Nice Nice Oke Discaver treasure ya, gampang Gampang banget kan Oke selanjutnya kita tinggal Mengikuti Storynya ya guys Uh, lokasinya Tempat disini juga ternyata Storing Dragon Nice Oke Ada chicken disini Oke, darah Darahku kembali Full ya, ya meskipun nggak 100% Tapi lumayan lah Hmm I suppose I'll let you have this position But you won't get any further What did he mean just now? Nevermind We need to head for the enemy main panel Now you've done it Buzet Ngeselin banget Nya harimau nya Oke Oke Jadi disini kita Coba ikuti teman-teman kita guys Mereka bergerak menuju ke Sebelah barat Oke disini ada beberapa musuh Ada dong tunah Kita kalahkan ya An elephant We might be able to smash the boulder If we had one of them We of course alone Won't do anything to do the boulder We need to find another way to smash it Now is the time to destroy my strike Oh then Oh Oh Get right What's the matter yet? You got any ideas? Okay guys Sepertinya di sebelah barat Jalannya buntu ya Jadi kita Aku coba lari ke Oh sorry Di sebelah timur Jadi aku lari menuju ke sebelah barat Keada golden Keada golden Well Nothing ventured Nothing gained You look far too weak to be messing around here I recommend you turn back while you still can You must be the king of nanjong I can see why they say you are a descendant of the god of fire Yeah No No Hehehe Nice Oke Disini ada zurong guys Kita berhadapan dengan zurong ya Not Oke kita ikuti jalur ini ya guys Kita menuju ke sebuah jembatan Oke kita langsung aja kita skip Oke ada Yongkai ya Kita kalahkan Kita kalahkan Kita kalahkan Kita kalahkan Terima kasih Oke kita menemukan gajah disini guys tapi sebelum itu kita kalahkan siapa si Jin Hwan Sanji ini ya Oke Oke kita menaiki seekor gajah guys hahaha jadi disini fungsinya buat membuka blogger batu ini ya Minggir semua Kita menaiki gajah disini guys oke kita kalahkan Zubow ini Ada Minggir juga Ini kita kalahkan disini ya oh ini dia Minggirnya guys ada Minggir dan Minggu Oh I'll let you go for now. Don't think you won. Another victory in honor of my father. This can't be. I haven't been defeated yet. I've just been on a run of bad luck. Oke. Sepertinya ini ada perangkap batu ya. Hampir saja. Oke, kita kalahkan Ahwinan ini untuk menghentikan serangan batunya musuh ya. Nice. Jorong muncul lagi guys. Oke, kita sekali lagi berhadapan dengan Jorong ya. Oke, kita langsung terus maju. Ini kita skip aja nih pasukan-pasukan ini. Biar nggak lama-lama ya guys. C'mon, what are you waiting for? Let's get this fight started. This shall lead us to victory. Oke, kita terus maju. Dan ini dia Menghuo ya. Kita berhadapan dengan Menghuo sekali lagi. Dan ini yang terakhir guys. Jadi dia. Oke. Awas. Wah ada siurung juga disini ya. Nah, guys. Jadi gimana caranya? Gampang banget bukan? Jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa-lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Dan bye-bye. Bye. I'll gladly be your ally. Or whatever else you want me to be. Terima kasih telah menonton